Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama anggota DPR RI Komisi 10 Fraksi Demokrat Putu Supat Marudana dengan topik Peran Pemuda Membangun Bangsa. Baik-baik, yang penting kita selalu harus tetap sehat, bugar, dan tentu memang dalam memaknai hari-hari kita tetap berolahraga. Tetap berolahraga. Ya, supaya kita segar. Saya harus didorong untuk berolahraga nih Pak Putu, jarang olahraga soalnya. Waduh, ya. Pak Putu akhir-akhir ini terlihat sangat sibuk ya, sering muncul di TV juga Pak, saya lihat Pak. Betul, jadi memang ya berusaha mengatur waktu, satu untuk kegiatan sosial, kegiatan kepemudaan, juga tugas-tugas saya. Baik sebagai anggota Komisi 10 DPR RI, juga sebagai Direktur Budaya Taman Mini Indonesia Indah, juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia. Nah, jadi ngatur ini, tapi tentu yang penting istilah Balinya ngayah. Ngayah, ya. Untuk Bali, ngayah untuk Indonesia. Biarpun padat, tetap sehat, tetap bugar, ngayah untuk Indonesia, untuk Bali. Nah, pemirsa di episode kali ini kita akan membahas tentang peran pemuda ya Pak Putu dalam pembangunan bangsa. Dan itu dilihat dari berbagai aspek tentunya, kita akan membahas secara komprehensif. Tetap sebelum kita mengerucut nih Pak Putu, saya menanyakan tentang peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Saya ingin menjawab rasa penasaran saya dulu nih. Ya, baik. Nah, karena Pak Putu sangat suka memilih lokasi-lokasi yang penuh makna, begitu pemirsa, dan kita kali ini sedang berada di Hotel Ina Bali, yang merupakan salah satu hotel di Denpasar. Jadi, kenapa sih Pak Putu memilih hotel ini untuk wawancara kali ini Pak? Jadi, betul. Jadi, selama ini kita mengenal Bali merupakan ikon pariwisata dunia, dan di Indonesia merupakan ikon pariwisata kita. Dan memang tidak lepas dari kehadiran hotel-hotel. Dan jika kita lihat di sini, Hotel Bali Heritage, Ina Bali Heritage ini adalah hotel yang memang bersejarah. Karena memang dari awal dibuat justru sebelum kemerdekaan, dari tahun 1927, di mana hotel ini adalah hotel pertama yang memang memberikan pelayanan kepada wisatawan mancanegara. Nah, di sini pernah menginap Ratu Elizabeth, juga Charlie Chaplin, yang artis itu, dan juga Gandhi, Nehru, dan juga Bapak Presiden Soekarno. Tapi tentu, hotel ini adalah memiliki makna yang khusus dan untuk menghadirkan keperusahaan Bali. Dan memang saya sendiri merasakan di tengah kota, tetap sekarang asri dan lestari, dan harapan saya tetap Bali merupakan ikon utama dari perusahaan dunia. Kira-kira itu. Oh, sangat bermakna filosofis ya pastinya ya. Nanti kita akan tunggu lokasi apa yang akan Pak Putu pilih ke depan. Oke, kita akan langsung mengerucut ke tema kita kali ini tentang peran pemuda dalam pembangunan bangsa ya, Pak Putu dan Pak Mirsa. Seperti yang kita tahu juga, bahwa Pak Putu adalah ketua umum dari Karang Taruna Provinsi Bali. Yang senantiasa mendorong generasi muda untuk terus serta berperan dalam pembangunan bangsa. Nah, kalau kita lihat dekat-dekat ini, Pak Putu, akan ada event di sekalian internasional ASEAN Games yang dilakukan di Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumahnya. Nah, dari hal tersebut, peran apa yang kemudian diharapkan dilakukan oleh generasi muda untuk menyukseskan ASEAN Games dan Pak Putu sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dan sebagai tetua Tarang Taruna juga? Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mendorong generasi muda dalam menjalankan peran yang diharapkan, Pak Putu? Baik, jadi begini, tugas saya sebagai anggota Komisi 10 DPR RI, salah satunya mitra kami adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di samping ada Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pustakaan Nasional maupun Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Jadi dalam hubungan itu, memang kami melihat bahwa dalam gagasan semangat sebagai sebuah bangsa, peran pemuda itu adalah begitu luar biasa. Nah, saya sering mendengar satu statement yang digaungkan oleh anak-anak muda, muda adalah kekuatan. Jadi bagaimana semangat generasi muda ini untuk mengabdi, untuk bangsa, untuk negara, untuk daerahnya begitu penting. Nah, yang penting lagi adalah peran pemuda, kalau kita lihat adalah memang tantangannya cukup beragam dalam era kekinian ini. Nah, era digital ekonomi sekarang. Terus yang selanjutnya, bagaimana banyak pihak aktif dalam berwisata. Jadi bagaimana pemuda membangun kewirausahaannya dalam bidang kepariwisataan. Juga peran pemuda dalam menggaungkan kearifan lokalnya. Yaitu kalau kita bisa lihat di daerah, banyak sekali kearifan lokal dalam berbagai bentuk. Nah, sekarang ada badan ekonomi kreatif yang memang menaungi atau memiliki 16 subsektor ekonomi kreatif. Jadi ya mungkin ada kria, ada fashion, terus ada kuliner, dan lainnya. Dan memang di Indonesia kearifan lokal itu sangat beragam. Nah, di samping itu juga, peran pemuda ini kita harus lihat ke depan sebagai apa? Sebagai pemimpin. Membangun dirinya untuk menjadi pemimpin di berbagai bidang. Nah, yang terpenting adalah peran pemimpin di mana saja. Nah, mungkin dalam bidang profesional. Nah, mungkin perannya menjadi kepemimpinan membangun usahanya. Atau juga yang memang kita lihat kekiniannya, peran pemuda untuk terlibat aktif membangun demokrasi kita. Atau terlibat dalam politik. Nah, ini juga menjadi hal yang penting kita harus sampaikan atau kita harus gaungkan. Nah, sekarang memang saya diberikan tanggung jawab baru di Bali untuk menjadi ketua Karangteruna Provinsi Bali. Yang memang tentu itu saya merasa sangat terharu juga diterima. Karena memang tugas kita memang tidak mudah. Tapi justru memberikan, memotivasi, meningkatkan aktivitas dan kreativitas anak muda ini ke depan untuk terus terlibat dalam pembangunan daerah atau pembangunan bangsanya. Nah, jika kita melihat di Bali sendiri, memang sebagian besar sektor kita yang kita ketahui di Bali adalah sektor kepariwisataan, sektor turisme. Nah, ini terus saya kawal terus bagaimana pemuda-pemuda di Bali dari tingkat terendah, di tingkat mungkin banjar, di tingkat desa, dan akhirnya juga di tingkat yang lebih tinggi untuk aktif mengerti dalam program-program ini. Dan saya dalam hal ini, dalam menjadi anggota Komisi 10, sering melakukan kegiatan sosialisasi atau diklat di berbagai tempat. Ya, salah satunya di banjar-banjar itu untuk meningkatkan kompetensi, pemahaman, dan akhirnya kemampuan hospitality dari generasi muda kita. Nah, di sampingnya juga peran Karangteruna ini juga begitu strategis. Kita selalu hadir. Nah, contoh dalam erupsi Gunung Agung yang terdahulu. Kita selalu memberikan bantuan, dukungan, dan perhatian kepada para pengungsi. Waktu itu saya teringat kira-kira diawali akhir tahun 2017 yang lalu, di mana pada saat itu memang banyak sekali pengungsi yang terjadi, Karangteruna setiap saat hadir dan memberikan bantuan, kebutuhan pokok, ataupun lainnya kepada para pengungsi ini. Nah, inilah tugas kita, tugas kita bersama, bagaimana pemuda selalu memberikan perhatian yang lebih, perhatian yang maksimal terhadap apa, terhadap sesamanya untuk saling membantu. Peran pemuda apalagi untuk saling memotivasi dan membangun kewirausahaannya. Dan peran pemuda aktif, berperan aktif dalam bidang apa, dalam di era yang sekarang memang politik ini tidak bisa lepas kita. Jadi memang kita harapkan pemuda akan selalu aktif dalam kegiatan politik, karena memang pilar utama daripada demokrasi ini adalah tentu masyarakat. Dan masyarakat yang mana? Generasi muda. Dan kita ketahui bahwa generasi muda kita sekarang, kalau kita sering sebut namanya generasi milenial, itu dalam batasan usia 17 sampai 35 tahun, itu di 2019, itu 52 persen. Jadi artinya lebih dari 100 juta warga kita di Indonesia adalah generasi milenial. Dari batasan usia 17 sampai 35 tahun. Nah tentu ini yang menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, bagi berbagai pihak, ya pemerintah, kita di legislatif, juga masyarakat, belum lagi pihak-pihak lainnya, untuk bagaimana menggaungkan ini, membangun kekuatan ini betul-betul dan akhirnya memberi kontribusi yang besar terhadap bangsa, negara, dan daerahnya. Nah ini juga bisa kita lihat, kita sebut namanya bonus demografi. Jadi Indonesia akan memasuki dalam tahapan bonus demografi yang luar biasa. Karena usia produktif kita jauh lebih besar daripada usia yang mungkin non-produktif, jadi melewati usia produktif. Banyak negara mengalami tantangan usia penduduknya, negara maju itu semakin tua. Tapi Indonesia sekarang justru memiliki kelebihan yang luar biasa. Jangan sampai salah langkah. Nah, jadi ini bisa menjadi sebuah potensi yang besar. Ini bisa menjadi sebuah tantangan yang besar. Nah inilah, makanya kami, saya sendiri, mengambil posisi ini justru untuk ngayah juga kembali untuk bersama-sama semua pihak, masyarakat, memberikan peningkatan di segala bidang, kompetensi, pemahaman mereka, kemampuan untuk hospitality-nya, dan pada akhirnya bisa menjadi host dan tuan rumah di daerahnya atau di negerinya sendiri. Nah inilah yang kita harapkan ke depan, dan akhirnya tuan, apa namanya, terang taruna betul-betul bisa menjadi agent of change. Atau kalau saya bilang subject of change. Jadi pihak-pihak yang bisa merubah dan membangun semuanya ke arah yang lebih baik, pertama mereka membangun banjarnya, membangun desanya, dan akhirnya betul-betul banjar, desa, dan tentu wilayah mereka akan dikenal. Bukan saja oleh teman-temannya di seluruh Indonesia, tapi di seluruh dunia. Nah inilah, kita ingin di Bali ini ke depan kita mapping secara jelas potensi-potensi daerahnya, potensi-potensi ekonomi kreatifnya, sehingga ke depan betul-betul setiap daerah memiliki keunikan yang khusus, dan mereka bisa gaungkan, sehingga tidak perlu lagi mereka justru bekerja, atau mencari pekerjaan di tempat mana, tapi justru mereka membangun tempat-tempat ruang-ruang kerja, berwirausaha, sehingga justru mereka yang akan memberikan kontribusi lapangan kerja kepada mungkin masyarakat, atau kepada generasi selanjutnya, kira-kira ini. Baiklah, kalau dikaitkan dengan ASEAN Games-nya akan datang, seperti apa, Pak? Peran yang harus dilakukan generasi muda untuk diseskan ASEAN? Ya, seperti kita ketahui, pada tanggal 18 Agustus 2018 nanti, kita akan Indonesia menjadi tuan rumah, dan menggelar perhelatan terbesar kedua di dunia, yaitu ASEAN Games. Dan memang ASEAN Games ini, kita pernah, ini kedua, kali kedua Indonesia menjadi tuan rumah. Kali pertama itu kira-kira 56 tahun yang lalu, kalau ga salah saya menghitung ya, mudah-mudahan tidak salah saya menghitung. Jadi, pada saat itu kita menjadi tuan rumah, dan memang pada saat itu di era, di zaman Bapak Presiden Soekarno. Nah tentu setelah 56 tahun berikutnya, kita menjadi tuan rumah kembali. Jadi bayangkan, harus menunggu 50 tahun, untuk menjadi tuan rumah kembali, untuk kali kedua, untuk ASEAN Games ini. Nah begitu pentingnya kegiatan ini. Nah kenapa penting? Pertama adalah, 5.000 media, cetak, elektronik, media.com, semua, akan meliput perhelatan ini. 5.000, bayangkan itu. Yang kedua, puluhan ribu atlet dan ofisial akan hadir dan datang ke Indonesia. Selanjutnya, 170.000, mungkin sampai 200.000, pengunjung, spectators, dan masyarakat dunia, akan datang ke Indonesia. Sehingga ini menjadi sebuah potensi yang besar, yang memang kita patut raih bersama, dan tentunya, kesempatan untuk Indonesia, dan berbagai daerah, berbagai destinasi pari usaha, untuk menggaungkan, mempromosikan daerahnya atau destinasinya. Nah sehingga, kalau kita melihat, justru kegiatan ini memang terfokus di Jakarta dan Palembang. Tapi juga ada beberapa venue yang dilakukan di beberapa tempat, ya termasuk salah satunya di Banten, Jawa Barat, dan tentu, ini menjadi, apa namanya, justru kegiatan ini terfokus di Jawa. Tapi jangan berkecil hati. Karena apa? Setiap yang berkunjung ke Indonesia ini, saya yakini, mereka pasti akan ingin menikmati destinasi pariwisata. Nah, kalau kita lihat, destinasi pariwisata mana yang paling kira-kira diinginkan oleh mereka untuk dikunjungi, Bali selalu berada di tingkat yang tertinggi atau teratas. Sehingga Bali ini selalu berada di hati mereka. Jadi mereka justru, yang kita lihat, mereka ingin ke Indonesia, karena salah satunya ingin mengunjungi Bali. Nah, tapi, inilah, jadi dalam kesempatan ini, dalam Asian Games ini, telah digaungkan, baik pemerintah, semua pihak, kita ingin mencapai, yang namanya, catur sukses. Yaitu empat sukses. Ya, ini pernah saya sampaikan dulu, tapi saya ingatkan kembali. Pertama, adalah sukses penyelenggaraan. Event ini harus sukses, dan berhasil, dan akhirnya menjadikan Indonesia, menjadi, apa namanya, negara, yang tidak hanya dikenal seperti dulu, tapi terkenal lagi, digaungkan, karena memiliki apa? Pertama, destinasi pariwisatanya, kearifan lokalnya, seni budayanya yang begitu indah, alamnya juga indah. ini kesempatan kita. Yang kedua, adalah sukses prestasi. Dan ini momentum kita, untuk meningkatkan prestasi kita. Kita ketahui, beberapa waktu lalu, ada atlet-atletik kita, pelari kita junior, mendapatkan penghargaan, yang medali emas, dalam kegiatan, di luar negeri. Tapi tentu, ini kita apresiasi. Nah, apalagi, ini ada perhelatan ASEAN GIM, ini kesempatan juga, untuk mengukir prestasi, bagi atlet-atlet kita. Yang ketiga, adalah sukses administrasi. Jadi, yang namanya sukses, memang secara administrasi, itu harus baik. Dan harus baik. Jadi, harus akuntabel. Jadi, ini adalah salah satu, apa, parameter untuk suksesnya. Dan yang terakhir, adalah sukses ekonomi. Nah, apa yang dimaksud dengan sukses ekonomi? Kegiatan ini akan membawa, ekonomi yang begitu besar. Nah, niatannya adalah, bahwa, kegiatan ini diharapkan, akan memberikan kontribusi yang besar, kepada ekonomi rakyat. Peningkatan ekonomi rakyat. Dan tentu, peningkatan ekonomi di segala bidang. Tidak mungkin, orang asing dari luar ini, datang ke Indonesia, membawa makanan, menghinap, pasti mereka perlu penghidapan, pasti mereka perlu makan, pasti mereka perlu berrekreasi, pasti mereka perlu juga pergi shopping, mereka juga perlu menikmati destinasi-destinasi yang indah di Indonesia. Nah, misalnya, pertama, pasti Bali. Nah, belum lagi, kita melihat ada Jogja, terus ada Bandung, terus ada Danau Toba, ada mungkin Raja Ampat. Jadi, ini kesempatan, dan saya himbau, dan saya sering dalam kegiatan pertemuan rapat kerja dengan pemerintah, yang kemarin, kebetulan rapat kerjanya, dengan empat kementerian dan lembaga, Kementerian Pemuda Olahraga, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Ekonomi Kreatif, kita sampaikan bahwa, ini harus menjadi sebuah perayaan, atau promosi yang representatif, bagi, apa namanya, kearifan lokal Indonesia. Produk-produk kita harus dihadirkan di sana, sehingga harus dikemas berbagai festival, di sekitaran venue di Jakarta, sehingga, ini merupakan sebuah perayaan, yang tentu, akan tergaung ketingkatan yang lebih tinggi. Karena bayangkan, 5.000 media ini, jika kita berikan mereka konten, dalam meliput berbagai hal, tentu mereka akan, sangat, apa namanya, sangat tepat kita gunakan menjadi, duta kita, atau corong kita di tingkatan dunia, untuk mempromosikan segala hal yang ada di Indonesia. Nah, ini yang sering saya sampaikan bahwa, jangan sampai media ini idle, atau, justru tidak diberikan, kesempatan untuk meliput berbagai hal. Nah, ini kita dorong kepada Kementerian Pariwisata, tolong, di setiap hari, setiap, waktu, mereka diberikan, kegiatan, konten, apakah, misalnya, contoh di Jakarta, kalau kita bicara seni budaya, bisa saja pergi ke Taman Mini Indonesia Indah, yang memang, di situ ada, 34 provinsi, dan berbagai, seni budaya, sehingga, mereka kalau mau meliput itu bisa. Kalau mau meliput alamnya, kontennya bisa diberikan oleh, Kementerian Pariwisata, tentang destinasi-destinasi yang, ingin dipromosikan. Belum lagi, kulinernya, itu juga, bisa dibuatkan sebuah festival, sehingga, setiap hari, dalam dua minggu, kegiatan ini, semuanya, terus dipromosikan, selain cabang olahraganya, tapi juga, destinasinya, dipromosikan, dan juga, 16 subsektor ekonomi kreatif itu, harus juga, terpromosikan dengan baik, sehingga, dampaknya, keekonomian, dan lainnya itu, tidak hanya, dalam jangka pendek, tapi dalam jangka waktu, yang sangat panjang, karena, kita ingat, kegiatan Piala Dunia kemarin, bagaimana, Rusia, betul-betul, menjadi tuan rumah yang baik, mereka mendapatkan, kesempatan, promosi yang luar biasa, untuk negaranya, nah ini, mari semua, kita, manfaatkan momentum ini, untuk menjadikan, kesempatan, untuk mempromosikan, khususnya Bali kita, yang memang, selama ini sudah terkenal, kita tampilkan lagi, kepada dunia, bahwa, Bali ini merupakan, ikon, utama kepariwisataan dunia, yang tidak ada duanya, di dunia, dan memang, setiap orang, harus berkunjung ke Bali, karena apa, Bali memiliki, berbagai konsep, dalam konsep, trihita karananya, hubungan alamnya, manusia dengan alamnya baik, manusia dengan manusianya juga baik, manusia dengan, ide saya yang beri kuasa, Tuhan yang maha kuasa, juga, harmoni, nah jadi inilah, kelebihan Bali yang saya pikir, yang tentu akan menggugah, berbagai, pihak, dan nantinya, justru Indonesia, akan dikenal, menjadi negara, yang betul-betul, adi budaya, negara yang memiliki, destinasi pariwisata, yang begitu, luar biasa, baik, luar biasa, itu dari sisi, ASEAN Games saja, sudah sebegitu banyak, peran generasi muda, harus dilakukan ya, nah kalau sekarang, kita lihat dari sisi, kewirausahaan, nah kalau dalam pembangunan bangsa, yang pasti, kesejahteraan juga, diukur dari, ekonomi juga, nah kalau kita lihat, apalagi, Indonesia akan menghadapi, bonus demografi, seperti yang Bapak katakan, lebih banyak jumlah generasi muda, tetapi masih banyak juga, generasi muda, yang ide kreatifnya, belum muncul, masih yang, menganggur, dan lain sebagainya, nah kalau dilihat, dari sisi tersebut, peran apa yang harus diambil, generasi muda, dalam hal kewirausahaan, tadi Pak? Jadi begini, kami sering melakukan, berbagai kegiatan, dan juga, khususnya, ada di klat, pelatihan, dan sosialisasi, salah satunya, adalah membangun, kewirausahaan, dalam bidang digital, jadi kewirausahaan, dalam bidang digital ini, karena digital, sekarang eranya digital ekonomi, nah jadi ini penting sekali, generasi muda, justru hadir, dan berperan aktif, dan terlibat, dalam kegiatan ini, karena aktivitas ekonomi ini, karena ini ekonomi yang baru, dimana, era digital ekonomi ini, adalah membangun, figur-figur, atau pihak-pihak anak-anak muda, yang bekerja, menjadi seorang entrepreneurship, dalam bidang digital, nah tentu, kita bisa, tinggal kita, bagaimana kita menggabungkan ini, jadi kemampuan, kria yang dimiliki oleh masyarakat kita, baik-baik anak-anak muda, mungkin ada pematung, ada pelukis, juga ada yang, memiliki, kemampuan untuk kuliner, dan lainnya ini, harus juga bisa, didekatkan dengan, kemampuan, untuk menjadi seorang, usahawan, pengusaha, yang memang, mengerti, tentang penggunaan digital, nah, pemanfaatan, era digital ini, dan, memang ini sangat penting, yang selanjutnya adalah, justru, mereka harus menjadi, duta, atau menjadi komunikator, dari, masing-masing daerah mereka, juru bicara, jadi, setiap anak muda, harus selalu menjadi juru bicara, tampil, menjelaskan, destinasi mereka, nah, ini menjadi penting, yang selanjutnya juga, generasi muda ini, sekarang juga, tidak boleh, tidak mengerti, bahasa, internasional, baik bahasa Inggris, bahasa, mungkin bahasa, Spanyol, bahasa lainnya, jadi tentu, kita harus selalu, membuka diri sekarang, ya kita menghargai, budaya kita, bahasa Bali, kita juga harus bagus, saya sempat mengadakan, satu, pertemuan, dengan generasi muda, kalau tidak salah, itu di kampus, Prima Kara, dan Alfa Prima, waktu itu, saya ajak, mereka untuk berdialog, pertama, saya sampaikan, kita harus mampu, berbahasa Inggris, bisa mereka, bahasa Indonesia, bisa, tapi pada saat, bahasa Bali, yang halus mereka, banyak tantangan, yang dihadapi, tapi tentu, tiga hal ini, menjadi penting, bahasa Bali, itu penting sekali, dalam arti, hospitality kita, karena itu, kearifan lokal, bahasa Indonesia, sebagai bahasa, pemersatu kita, yang ketiga, bahasa Inggris, sebagai bahasa internasional, kompetensi, dalam bidang bahasa ini, juga menjadi penting, yang tadi juga, era digital penting, dan selanjutnya adalah, bagaimana, ke depan, justru menjadi, mereka, menjadi ikon, atau menjadi pengusaha, dalam bidang keparusahaan, karena kalau kita bicara keparusahaan, sebetulnya, itu tidak, banyak modal yang dibutuhkan, tapi hanya, memiliki kemampuan, untuk bagaimana, bisa merepresentasikan, keparusahaan itu, jadi, bagaimana, punya pemikiran kreatif, untuk membangun, destinasi itu, sehingga, sebetulnya, kalau kita lihat, kalau dulunya, memang, semuanya syarat modal, banyak modal investasi, yang dibangun, tapi sekarang, justru ekspertis, contoh, mereka bisa, dengan era digital sekarang, justru mempromosikan, destinasi mereka, melalui, web, atau sosial media, atau produk mereka, kuliner mereka, melalui Instagram, melalui Facebook, sehingga, mereka, secara dari desa dari, mereka menjadi, seorang, wirausahaan, dalam bidang digital, karena, sekarang, justru saya banyak melihat, anak-anak muda sekarang, kita patut apresiasi, nah tentu ini, kita patut gaungkan kembali, mereka sudah, tidak lagi membuka toko, tapi semua, sudah online, jadi mereka, sudah di Instagram, mereka sudah di Facebook, nah ini, dan saya ingin mendorong, ini ke depan, sehingga, harapannya adalah, mereka justru, akan bisa memberikan, kontribusi yang besar, kepada masyarakat, kepada keluarga, dan akhirnya, mereka bisa memberikan, kesejahteraan, kepada lingkungannya, di samping itu juga, mereka juga, menjadi, orang yang mempromosikan, kearifan lokal, di daerah, masing-masing, kira-kira itu, berarti memang, menempatkan, kewirausahaan, dan digital, menjadi satu hubungan, yang erat, untuk kesejahteraan tadi, Pak ya, yang pasti, menggunakan, menggunakan, era digital, positif, untuk kepentingan, diri sendiri, tidak memperburuk, suasana, atau menjatuhkan, ya, kita bolehlah, sekali-sekali selfie, sekali-sekali, mungkin, dinikmati, mungkin, sekarang, jamannya, apa namanya, anak-anak muda itu, banyak aktif, tapi tentu, hal-hal yang produktif, juga harus dipikirkan, jadi nanti, itu seimbang lah, jadi, dengan kegiatan yang sifatnya, sosial media, yang sifatnya, lebih kepada untuk, relax, untuk kegiatan yang santai, tapi juga bisa dibangun, untuk mendapatkan, pendapatan, untuk anak-anak muda, nah ini kita dorong, jadi anak-anak muda, harus siap untuk itu, berdampak pada pembangunan, bangsa juga ya, pasti Pak Yan, nah, satu hal lagi Pak, yang juga, sangat penting, bagi peran generasi muda tentunya, tahun ini, tahun depan, kita akan, berada pada tahun politik ya, dari sekarang, sudah mulai, banyak sekali aktor-aktor, bermunculan, yang ingin menjadi pemimpin tentunya, berlomba-lomba seperti itu, nah, dilihat dari tahun politik, yang, sedang kita alami sekarang, Pak Putu, peran generasi muda, seperti apa yang harus diakui Pak? Jadi pertama, kita melihat, dari beberapa tahun, tahun terakhir ini kan, aktivitas politik cukup, banyak ya, kita, beberapa kali, dalam beberapa tahun terakhir, ada, pilkada, pemilihan kepala daerah, dan termasuk juga, terakhir tahun ini juga, baru kita selesai, 171 pilkada, di seluruh Indonesia, dan juga banyak menyita waktu, dan juga energi, berbagai pihak, nah, juga tidak bisa kita lepas juga, di tahun 2019 nanti, adalah tahun politik lagi, di mana pemilu akan terjadi serentak di sana, pemilu pertama, yaitu Pilpres, tanggal 17 April 2019, pileg, pileg tingkatan DPR RI, pileg tingkatan DPRD Provinsi, pileg DPRD Kabupaten, ataupun Kota, dan yang terakhir adalah BPDR RI, nah, jadi harapan kita ke depan adalah, anak muda ini mengambil peran penting, jadi, saya pernah menggaungkan hashtag, bahwa, 2019 pemimpin muda, maksud saya adalah, generasi muda ini harus turut, dalam pembangunan bangsa, jadi, justru, jangan sampai kita mengatakan, kita terlalu muda, untuk terlibat dalam politik, bahwa politik ini adalah untuk, siapapun, baik untuk yang senior, yang muda, ataupun generasi muda, yang sudah usianya di atas 21 tahun, kalau kita di atas 17 tahun, misalnya begitu kan, jadi, intinya harapan kita adalah, semua pihak akan terlibat dalam, kegiatan politik ini, nah, apa yang bisa dilakukan generasi muda, ya kan, mereka bisa, kita lihat kemarin, pemimpin muda ini sudah muncul, menjadi calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, kalau di luar negeri, bukan calon, Austria, sudah memiliki prime minister, umur 32 tahun, Macron, yang juara, Perancis kemarin, juara dunia, dia menjadi, apa namanya, pemimpin di negaranya itu, di usia 39 tahun, ya, belum lagi New Zealand, Selandia Baru juga, sangat muda, Kanada juga sangat muda, artinya apa, ini kita menjadi, inspirator bagi kita, untuk justru, menghadirkan pemimpin muda, di segala bidang, di Indonesia juga ada, beberapa pemimpin muda, yang saya tahu di Lampung, itu pemimpinnya muda, di beberapa kabupaten, kota juga ada yang muda-muda, jadi artinya, justru ini momentumnya baik, nah, pertama mungkin perannya adalah, terlibat dalam kegiatan, aktif, mengabdi untuk bangsa, dan negara, atau daerahnya, caranya gimana, pertama, jangan takut, emang harus maju, misalnya contoh jadi bupati, jadi wala kota, anak muda harus siap ini, yang selanjutnya adalah, 2019, menjadi pileg, dalam pemilihan, anggota legislatif, jadi menjadi, calon anggota legislatif, dia harus hadir generasi muda, jadi apa namanya, memang harus seimbang, karena bonus demografi, kita lihat, 52 persen anak muda, harus terwakili juga, baik di pemerintahan, maupun terwakili di, parlemen, nah, yang selanjutnya juga kita lihat, adalah bagaimana, generasi muda ini, juga hadir, menjadi pemimpin bangsa, nah, kita juga berharap, ke depan, secara nasional, juga hadir pemimpin muda, di Indonesia, ya walaupun, umpamanya 2019 ini, bisa saja kombinasi, antara pemimpin yang senior, dengan pemimpin yang muda, yang senior memiliki pengalaman, yang muda memiliki energi, untuk bekerja, dan berbuat yang terbaik, untuk bangsa dan negara, nah, yang selanjutnya adalah, mengambil peran generasi muda kita, khususnya teman-teman, yang saya juga menghimbau, teman-teman karang taruna, rekan-rekan kita, terlibat, dalam mengawal, pesta demokrasi ini, jadi justru menjadi, pihak, ikon, yang melakukan perubahan yang baik, terhadap demokrasi kita, jadi kita berharap, ke depan, pilih kita berlangsung dengan baik, berlangsung dengan tertib, berlangsung dengan aman, berlangsung dengan jujur, berlangsung dengan lu berlangsung, berlangsung dengan umum, berlangsung dengan bebas, dan rahasia, jadi, ini yang kita berharap, nah, mereka bisa mengeluh peran ini, satu, menyosialisasikan, bagaimana, pilih ini dilakukan, ke depan, jadi, bahwa memang sangat rumit, di 2019 nanti, ada lima, kertas suara itu, bayangkan, pilih presiden lain, DPD RI lain, DPRD, kabupaten, kota lain, DPRD provinsi lain, DPR RI juga lain, nah, mereka pertama, dalam waktu-waktu ini, kita dorong, untuk melakukan sosialisasi, kepada masyarakat, sehingga masyarakat, akan mengerti proses itu, pilih itu bagaimana, yang selanjutnya adalah, mereka justru, menyosialisasikan juga, bagaimana, kegiatan ini, dilakukan, di masyarakat, sehingga bisa mengawal mereka juga, untuk, luber tadi, langsung umum, bebas, dan rahasia, sehingga betul-betul masyarakat, memilih figurnya itu, secara bebas, tidak, mungkin, tidak ada intervensi, tidak ada intervensi dari siapapun, jadi, ini penting, dan tentu, saya sendiri melihat, saya sendiri, sebagai karang taruna, justru, mengambil peran juga, hal yang sama, 2019, saya juga harus maju, nah teman-teman karang taruna, saya dorong, ayo kita maju, baik di eksekutif, maupun di legislatif, 2019, selama momentum, untuk anak muda, untuk hadir, mengabdi, dan ngayah, untuk bangsanya, jadi, jangan lihat, ini adalah politik, untuk merebut kekuasaan saja, tapi, ini adalah salah satu cara, untuk ngayah, untuk melayani masyarakat, memberikan kontribusi kepada masyarakat, memberikan kesejahteraan yang maksimal untuk masyarakat, dan akhirnya harapannya apa, betul-betul, kita lah yang menjadi, penggaung, penyuara, jembatan masyarakat, untuk mencapai kesejahteraannya, memberikan, kesempatan yang lebih besar, menjembatani antara pemerintah, legislatif, dan rakyat, sehingga, semua yang dibutuhkan rakyat, semua yang diinginkan oleh rakyat, betul-betul didengarkan oleh, pemerintahnya, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah, makanya, begitu penting peran pemuda, dalam pembangunan bangsa, begitu penting peran pemuda, dalam, berbagai kontribusinya, baik di, dengan, kepada masyarakatnya, maupun kepada daerahnya, sehingga, hari ini, kita bisa lihat bahwa, mari, semua generasi muda, ikut terlibat, dalam pembangunan bangsa, jangan lupa, aktif, dan jangan lupa juga, tetap menjadi pilar utama, dalam demokrasi kita, kita tidak boleh, golput ke depan, kita harus menyuarakan, itu merupakan, sebuah tanggung jawab, kita, untuk tentu, memilih, figul-figul terbaik, bagi bangsa, bagi negara, dan bagi daerah, kira-kira itu. Ya, luar biasa ya, pasti sudah sangat komprehensif, ada penutup? Singkat saja Pak, terakhir. Jadi saya pikir, hari ini adalah hari yang luar biasa, jadi, memang melalui Karang Taruna, kita ingin memberikan kontribusi, kepada masyarakat, dan saya sendiri, sebagai, mungkin, ketua Karang Taruna Provinsi Bali, ingin menghimbau, mengajak semua pihak, mari kita berperan aktif, dalam pembangunan Bali, yang memang Bali ini, yang utama, yang kita cintai, untuk tentu, kemuliaan, kesejahteraan masyarakat Bali. Baik Pak, baiklah, luar biasa sekali, tentunya, perbincangan kita tentang, peran pemuda, yang sangat luas sebenarnya, dan cukup berat juga, dipikul, tetap itu menjadi, tantangan, menjadi kesempatan kita juga, dan bagaimana kemudian, pemuda menjadi garda terdepan tentunya, untuk pembangunan bangsa ya Pak Putu ya. Terima kasih sekali, Pak Putu sudah berbagi bersama kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perbincangan kita, Pak Mirsa, bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi Anda, generasi muda, untuk membangun bangsa Indonesia. Terima kasih. Atas perhatian Anda, saya Gung Yuma, sampai jumpa. Sampai jumpa.